Dewi Sungai Kuning Jilid 1 Sungai Wong Ho atau Sungai Kuning merupakan sungai yang terbesar dan terpanjang di seluruh daratan Tiongkok. Sungai ini panjangnya tidak kurang dari 5.000 li dan semenjak muncul dari metel airnya yang berada di pedalaman Tibet, yakni di pegunungan Kunlun, sungai ini menjelajahi daerah Tiongkok, memanjang dari barat ke timur, dan melalui tidak kurang dari 8 provinsi di Tiongkok yang luas. Wong Ho mulai mengalir dari puncak sebuah bukit di Kunlunsan, dan dari provinsi Cinghai ini ia melalui tembok besar di daerah Sining, terus menjelajahi provinsi-provinsi Kansu, Ningxia, dan Suijan melalui pegunungan alasan yang indah permai, lalu memblok ke selatan dan menjadi tapal batas provinsi Siansi dan Sensi, melalui provinsi Honan, kemudian masuk di provinsi Santung, terus terjun ke laut di Teluk Lanchou. Banyak kota-kota besar dilaluinya, diantaranya yang terpenting ialah kota Lanchou, Ningxia, Paotou, dan Kaifeng. Tak terhitung banyaknya kota-kota kecil dilaluinya, dan ribuan kampung dan desa-desa. Hampir semua orang Tiongkok kenal dan pernah mendengar Sungai Wong Ho, atau Sungai Kuning ini. Ia disebut Sungai Kuning karena airnya berwarna kuning, membawa air tanah lumpur berwarna kuning yang merupakan pupuk baik sekali bagi para petani. Sungai Wong Ho terkenal ganas dan sakti, merupakan berkah di waktu tenang, tetapi merupakan bencana besar di waktu banjir. Selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, semenjak Sungai Sakti ini lahir, entah sudah berapa laksa jiwa ditewaskannya dan entah sudah berapa banyak hasil sawah dan ladang diwancurkan. Tapi di samping ini pula, Sungai Wong Ho telah banyak dan besar jasanya terhadap kaum tani dengan para nelayan yang mengeduk hasil dari airnya berupa ikan dan lain-lain. Pada waktu cerita ini terjadi, Tiongkok masih merupakan negara besar yang miskin, yakni dalam arti kata keseluruhannya, baik negaranya maupun rakyatnya yang terbanyak. Memang ada pula yang hidup makmur dan kaya raya, bahkan berlebih-lebihan, yakni para tuan tanah di kampung dan desa, para pedagang besar di kota-kota, dan para pembesar dan orang berpangkat, terutama mereka yang berada di dekat kaisar yang merupakan pusat kemewahan. Tapi apa artinya beberapa gelintir manusia yang hidup mewah dan makmur ini jika sebagian besar rakyatnya miskin dan papa, banyak sekali yang demikian sengsara sehingga boleh dikatap pagi makan malam tidak dan belum tentu setahun sekali bertukar baju? Sungai Wong Ho menjadi saksi akan segala kejanggalan hidup di negerinya. Ia telah melihat betapa orang-orang lemah teraniaya, betapa si kuat menindas si lemah berdasarkan hukum rimba, betapa si kaya memeras tenaga si miskin berdasarkan hukum perbudakan, dan betapa apa yang dinamakan keadilan itu hanyalah akibat dari pengaruh berkilatnya emas dan perak. Sungai Wong Ho pernah menyaksikan betapa ribuan jiwa orang-orang gagah yang berjiwa patriot gugur dan tewas dalam tugas suci membela rakyat jelata yang berarti pula membela kebenaran, membela keadilan, dan membela prikemanusiaan. Orang-orang gagah yang berjuang tanpa mengharapkan hadiah, tanpa mengharapkan pembalasan jasa, yang berjuang dengan mulut diam tapi semangat bernyala-nyala, para pembela bangsa yang gagah perkasa, yang meneteskan darahnya untuk kepentingan rakyat, hingga darah mereka terbawa hanyut oleh arus sungai kuning dan darah patriot itu melanjutkan usaha perjuangan yang telah tewas dengan jalan menjadi pupuk bagi sawah ladang paktani. Karena keadaan yang sukar hingga untuk mencari pengisi perut agar jangan mati kelaparan saja sedemikian sulitnya. Maka di sana-sini muncullah orang-orang yang beriman lemah tapi bertubuh kuat, melebur diri menjadi penjahat-penjahat, perampok, maling, dan tukang pukul bayaran tiga uga banyak muncul bajak-bajak sungai yang siap membajak perahu-perahu yang lewat di daerah mereka. Di antara para bajak sungai, yang paling terkenal dan ditakuti lawan di sedani kawan, ialah seorang bajak tunggal yang disebut orang Wong Ho Sui Mo atau setan air sungai Wong Ho. Sedari muda, sumber hidupnya dari sepanjang sungai Wong Ho dengan sebilah pedangnya dan ia belum pernah terkalahkan. Semenjak bajak air yang gagah perkasa ini muncul, maka terjadi perubahan besar dalam lalu lintas sungai Wong Ho, karena Wong Ho Sui Mo mengadakan larangan kepada semua bajak di sepanjang sungai itu agar jangan sekali-kali mengganggu para nelayan dan petani. Tentu saja, mula-mula tidak ada bajak yang sudi menurut aturan yang diadakan ini, tapi mereka yang tidak menurut ini satu persatu dilenyapkan dari permukaan sungai oleh Wong Ho 5 Ui Mo. Semenjak itu, tiada seorang pun kepala bajak yang berani membantah lagi dan para nelayan dan rakyat kecil menghela nafas lega dan dapat melanjutkan pekerjaan mereka dengan aman. Tapi, sungai Wong Ho merupakan pantangan bagi pembesar atau orang-orang hartawan yang hendak lewat. Mereka ini baru berani lewat kalau membawa pengawal yang banyak dan kuat. Pada masa cerita ini terjadi, Wong Ho Sui Mo telah 10 tahun lebih mengundurkan diri dari pekerjaan membajak. Tapi biarpun demikian, ia dengan perahunya yang kecil dan setengah tua itu masih nampak hilir mudik dan celakalah mereka yang berani melanggar aturan yang telah ia tetapkan. Karena bajak air ini telah mengundurkan diri karena telah tua, maka lambat laun sebutan Wong Ho Sui Mo atau setan. Air dari Wong Ho telah menghilang. Bajak tunggal ini pun lalu mengubah julukannya karena ia kini mulai meyakinkan ilmu batin dan menjadi pemeluk agamatu yang banyak dianut oleh orang-orang di sepanjang sungai Wong Ho. Kini bajak sungai yang gagah perkasa ini disebut orang Tian Bong Sian Jin, karena biarpun sudah tua, orang pandai ini masih seringkali mengulurkan tangan menolong sesama hidup sehingga ia sangat dihormati dan dikagumi. Namanya sendiri memang Tian Bong, dan orang-orang yang berhutang budi kepadanya, untuk menyatakan penghargaan mereka, lalu menambahkan julukan Sian Jin atau manusia dewa kepadanya. Pada suatu hari, di dalam hutan rimba yang penuh dengan pohon-pohon besar dan bunga-bunga indah, di mana air sungai Wong Ho mengalir berlanggak lengguk dan menimbulkan tikungan-tikungan yang benar-benar indah. Di atas permukaan air yang luas itu tampak sebuah biduk kecil yang kedua ujungnya runcing meluncur dengan cepatnya. Keadaan pagi hari itu amatlah indahnya hingga siapa saja yang berada di tempat itu pasti akan merasa bahagia dan riang. Sinar matahari yang menerobos di antara celah-celah daun pohon, memancar ke atas air sungai yang mengeluarkan nbon mengepul ke atas. Warna campuran antara kelabu, hijau daun, dan kuning emas itu merupakan paduan warna yang indah dan menciptakan tamasya alam yang menakjubkan. Biduk yang meluncur cepat itu dinaiki oleh dua orang. Seorang kakek berpakaian putih dengan jubah pertapaan dan seorang anak perempuan berpakaian putih pula. Kakek itu usianya tentu lebih dari 50 tahun, rambutnya penuh uban dan panjang pula, diikat di atas kepalanya dengan ikat rambut sutera kuning. Di punggungnya tampak gagang pedang menambah kegagawannya. Muka kakek itu licin tidak ditumbuhi kumis maupun jenggot sehingga ia tampak segar dan sehat. Anak perempuan itu berusia kurang lebih 12 tahun, wajahnya segar dan mumil, sepasang matanya tajam. Gembira dan ia bernyanyi-nyanyi kecil sambil mendayung. Kalau diperhatikan, maka orang akan merasa terkejut dan heran sekali mengapa biduk kecil itu dapat melaju demikian cepatnya, padahal yang mendayung hanya seorang anak perempuan yang masih kecil. Siapakah kakek yang gagah dan anak perempuan mumil itu? Dia bukan lain Tian Bong Sian Jin sendiri. Dan anak perempuan itu ialah cucu punggungnya yang juga menjadi muridnya sejak 12 tahun yang lalu, ketika air sungai Wong Har membanjir dan mengamuk ganas sehingga menenggelamkan banyak kampung dan mengorbankan banyak jiwa manusia. Tian Bong Sian Jin seperti biasa menggunakan kepandainya menolong mereka yang terkena bencana. Di antara setian banyak orang yang ditolongnya, terdapat seorang anak perempuan yang masih bayi dan berusia paling banyak 3 hari. Tian Bong Sian Jin tidak dapat menemukan orang tua anak ini, dan ia menjadi bingung sekali melihat bayi yang masih merah ini berada dalam pelukannya. Wajah bayi itu sungguh membuat ia terharu dan menarik perhatian serta membangkitkan gelas kasihan dalam dadanya sehingga ia mengambil keputusan untuk memungut anak itu menjadi cucunya. Dengan pertolongan orang-orang kampung, ia dapat juga memelihara anak perempuan itu. Dan ia memberi nama anak itu Tian Hwa. Semenjak kecil, Tian Hwa hidup berdua dengan kakeknya dan menerima latihan-latihan ilmu silat tinggi dari kakeknya yang gagah perkasa ini. Tian Bong Sian Jin bukan saja ahli ilmu silat, tapi juga ilmu dalam air, sehingga bukan saja ia dapat berenang cepat sekali bagaikan seekor ular air, tapi juga kuat sekali bertahan dalam air seperti seekor ikan. Tian Hwa si gadis cilik itu pun ternyata suka sekali akan permainan dalam air sehingga setiap hari tentu terjun ke air yang dalam dan berenang gembira ria bersama kakeknya. Tian Hwa, kali ini kau harus menggunakan kepandayanmu sendiri membawa biduk hitami lintasi tikungan sempit di hutan kuai sionglin itu. Sanggupkah kata Tian Bong Sian Jin kepada cucunya? Tian Hwa tersenyum memperlihatkan giginya yang kecil-kecil dan putih bersih. Mengapa tidak sanggup, Kong Kong? Ketika kita lewat dahulu, kau hanya membantu sedikit dan telah memberi petunjuk kepada aku. Pula, seandainya aku masih belum dapat, aku tidak percaya kau akan tinggal berpeluk tangan saja dan membiarkan biduk kita terbalik sehingga pakaianmu akan basah kuyuk Tian Bong Sian Jin tertawa geli mendengar kata-kata cucunya yang cerdik itu. Kalau sekali ini kau tidak dapat, biarlah kita basah kuyuk bersama, aku tidak mau membantumu, tentu kau tidak akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan bantuanku belakang kakek dan cucunya itu lalu tertawa geli bersama-sama sehingga di atas sungai Wong Ho yang memanjang itu bergemalah suara tertawa yang kecil nyaring dan bercampur dengan suara tertawa besar parau. Tikungan yang disebutkan oleh Tian Bong Sian Jin itu memang sangat berbahaya. Ketika sampai di tempat itu, sungai menjadi kecil dan sempit dan air mengalir sepanjang tikungan yang menurun itu dengan cepat sekali. Ini saja sudah berbahaya, belum ditambah dengan batu-batu besar menonjol di permukaan air, besar dan tajam berwarna hitam menakutkan karena batu-batu itu berbentuk aneh sebagai binatang-binatang buas. Dan semua ini masih ditambah lagi pusaran-pusaran air yang berputar cepat merupakan sumur-sumur air yang berbahaya sekali, yang terjadi karena aliran air terpukul kembali oleh air yang tiba-tiba menikung sehingga terjadi aliran bertentangan. Tempat ini telah sangat terkenal bagi para nelayan dan penduduk di sekitar tempat itu, sebagai tempat yang banyak mendatangkan korban. Kebanyakan yang menjadi korban adalah tukang-tukang perau yang datang dari tempat jauh dan belum tahu akan berbahayanya tempat itu. Memang bagi yang tidak tahu, tadinya air bergerak maju biasa saja karena memang sangat dalam sehingga lajunya tidak kentara. Tapi setelah mendekati tikungan itu, air melaju cepat dan jika perau sudah terbawa hanyut oleh aliran yang cepat itu, maka sukarlah untuk melepaskan diri. Apalagi setelah tiba di tempat yang penuh batu-batu, tak mungkin lagi untuk mendayungnya ke tepi. Dan celakalah mereka yang berada di dalam perau yang telah hanyut sampai ke tempat itu. Oleh karena ini, maka tempat itu disebut tikungan maut oleh para nelayan dan bila mana melalui tempat itu, mereka naik ke darat bersama perau mereka dan menyeret perau itu sampai melewati tikungan. Tentu hal ini membuat repot sekali, terutama sekali mereka yang membawa barang-barang banyak dan berat. Maka bermunculanlah buruh-buruh pengangkut barang-barang itu dan keadaan di situ menjadi lebih makmur bagi penduduk di dekat tikungan, yakni di sekitar hutan Kuai Song Lim. Ketika biduk yang didayung Tian Hwa telah kena terpegang oleh aliran sungai yang mulai milaju, Tian Hwa perdengarkan seruan girang. Bibirnya yang kecil merah tersenyum-senyum, sepasang matanya bersinar-sinar dan ditujukan ke air di depan biduknya, sedangkan sepasang tangannya rat-rat memegang sepasang dayung di kanan-kiri perau kecil yang runcing depan belakangnya itu. Tian Bong Sian Jin benar-benar mulai memeluk tangannya dan memandang cucunya dengan tersenyum senang. Karena aliran air sangat cepat, Tian Hwa tidak mendayung, hanya menggunakan dayung-dayungnya untuk menahan imbangan biduk dan mencari jalan di pusat aliran terbesar, yakni di tengah-tengah. Biduknya maju kencang bagaikan anak panah yang baru saja terlepas dari busurnya. Melayang cepat. Angin dingin memelai-belai rambutnya sehingga rambut itu berkibar melambai di belakangnya. Kini biduk mulai memasuki daerah batu, dan batu-batu karang besar dan tajam mulai tampak menonjol di permukaan air. Keadaan mulai berbahaya dan makin lama batu-batu itu makin banyak, malang melintang di tengah-tengah sungai menghadang jalan air sehingga aliran air melenggak lengguk laksana menggila. Tapi makin berbahaya keadaannya, makin biduknya maju kencang bagaikan anak panah yang baru saja terlepas dari busurnya, melayang cepat, gembira latihan HWA. Anak gadis itu menggunakan dayung di tangannya untuk menolak batu-batu di kanan-kiri yang mengancam pinggir biduk, sehingga biduk itu sebentar memblok ke kanan, sebentar memblok ke kiri. Kini tidak mungkin lagi untuk menumpang pusat aliran air dan menyerahkan biduk di bawah hanyut saja karena batu-batu yang ganas itu telah memecah belah aliran sehingga menjadi aliran-aliran kecil di antara batu-batu yang tidak cukup lebar untuk dilewati badan perahu. Maka Tian HWA harus memilih jalan sendiri di antara batu-batu karang itu dan ini membutuhkan ketabahan, kecepatan, kekuatan, keberanian dan ketelitian yang luar biasa. Tapi sungguh mengherankan betapa anak gadis yang berusia paling banyak 12 tahun itu dapat menguasai biduk sedemikian gagah dan hebatnya. Di suatu tempat yang paling banyak terdapat batu, tiba-tiba Tian HWA kehilangan. Jalan Jalan di depannya runtuh, dan tidak ada satupun ruang yang cukup lebar untuk dilewati biduknya. Ia teringat bahwa pada perjalanan yang lalu ia telah mendapat kegagalan 3 kali sehingga perlu dibantu oleh kakeknya, dan kegagalan pertama adalah di tempat ini. Ia lalu mengambil keputusan cepat. Tua cucunya demikian cerdiknya sehingga dapat menggunakan tenaga tekanan dayung pada batu karang untuk meloncatkan biduk yang ia kempit dengan kedua kakinya itu. Tian HWA belum puas dengan hasil pertama dan pujian kakeknya ini, karena ia maklum bahwa di depan masih ada dua perintang yang lebih berbahaya lagi. Bahaya kedua adalah tikungan itu sendiri. Setelah batu-batu dapat dilewati, maka aliran air itu berkumpul dan berpusat lagi menjadi aliran yang sangat kuat dan yang maju menubruk dinding karang hitam yang sangat kuat untuk kemudian membelok dengan tajamnya ke kanan. Biduk Tian HWA bagaikan disambitkan ke arah batu karang itu. Tapi dengan berseru keras gadis ini menggunakan dayungnya membuat peraunya beralih haluan sehingga menjadi melintang dan tidak bisa melaju lagi, dan dengan jalan inilah ia berhasil mematahkan tenaga bantingan hebat. Ketika berada dekat dengan dinding batu karang yang hitam berkilat itu, ia menggunakan tangan kiri menolak batu karang itu dan dayung kanan tetap digunakan untuk mengatur haluan biduk agar jangan menuju ke dinding itu. Maka lewatlah biduknya dengan selamat di tikungan maut itu. Kini matah, Tian Bong Sian Jin memancarkan cahaya gembira karena gerakan cucunya tadi memang sempurna yang ia sendiri juga akan melakukannya. Tapi pada saat itu ia berseru, awas dan tiba-tiba badan perahu telah sampai pada sebuah ulekan atau pusaran air yang besar dan kuat sehingga sebentar saja biduk itu terputar-putar kencang tanpa dapat dikuasai oleh sepasang dayung Tian HWA lagi. Penaga putaran itu terlampau kuat bagi gadis itu sehingga untuk sesaat ia tidak berdaya. Ketika ia melirik ke arah kakeknya, ternyata orang tua itu masih tetap memeluk tangan dengan tenangnya sambil tubuhnya ikut berputar-putar dengan biduk. Tian HWA menggigit bibir dan dengan mengeraskan hati ia tetap tidak hendak minta tolong kepada kakeknya. Ia lalu melepaskan kedua dayung di dalam biduk dan tubuhnya segera meloncat ke dalam air bagaikan seekor ikan saja. Tubuhnya segera terbawa pusaran air dan ikut berputar-putar, tapi dengan sebelah tangan memegang pinggir perahu, ia mengatur sebelah tangannya lagi dan kedua kaki perlahan-lahan melepaskan diri dari putaran air. Setelah banyak menggunakan tenaga dan perhitungan tepat, akhirnya berhasil juga ia membawa perahunya keluar dari putaran itu dan ia lalu meloncat lagi ke dalam biduk dengan pakaian basah kuyuk. Tian HWA berdiri di dalam perahunya yang kini terbawa oleh aliran sungai yang masih cepat tapi tenang itu dengan bangga. Ia menghadapi kakeknya lalu berkata, Kongkong, aku dapat melewati teikungan maut memang kau tadi telah melakukan pekerjaan baik sekali, Tian HWA, aku ikut girang melihat hasilmu. Tapi putaran air tadi berbahaya sekali, seharusnya kau jangan membiarkan biduk kita sampai tercengkeram olehnya Tian HWA menghela nafas. Memang aku tadi kurang cepat, Kongkong ia melihat pakaiannya yang basah kuyuk itu. Tian Bong Sian Jin lalu mengambil bungkusan pakaian dan melemparkan kepada cucunya. Nih, lekas tukar pakaian kering, kakek itu lalu menggantikan cucunya mendayung dan Tian HWA tanpa segan-segan lagi lalu berganti pakaian di belakang kakek itu. Setelah kedua dayung itu berada dalam tangan Tian Bong Sian Jin, maka tiba-tiba perahu kecil itu meluncur luar biasa cepatnya sehingga sebentar saja mereka telah maju beberapa belas li jauhnya. Di suatu tempat yang airnya tenang dan sungainya lebar sekali, Tian Bong Sian Jin tiba-tiba membelokan perahunya menuju ke tepi. Kita berlatih di sini, Tian HWA, katanya lalu dia mengeluarkan empat buah papan dari dasar perahu. Papan-papan itu panjangnya kira-kira dua kaki dan lebarnya setengah kaki, di tengah-tengah agak ke depan dipasangi kayu jepitan seperti pada terompah kayu. Tian Bong Sian Jin lalu melepaskan sepasang papan terompah air itu di atas air dan ia lalu meloncat di atas papan-papan kayu itu sambil menjepit kayu tadi. Papan-papan itu hanya tipis saja dan jika yang memakai orang biasa tentu tidak akan tenggelam atau terguling. Tapi Tian Bong Sian Jin menggerak-gerakan kedua kakinya dan papan itu tetap mengambang. Tian HWA juga meniru perbuatan kakeknya dan ia melepaskan dua buah papan terompah air lagi yang lalu dinaikinya. Kemudian Tian Bong Sian Jin dan cucunya menggerak-gerakan tubuh ke bawah bagaikan orang hendak berloncat lalu berdiri, dan gerakan ini ternyata mendatangkan tenaga dorong yang keras sehingga papan di bawah kakinya meluncur cepat ke depan. Demikianlah, keduanya bermain di atas air sehingga tubuh mereka tampaknya seakan-akan sedang berlari-lari cepat di atas daratan saja. Tian Bong Sian Jin melatih cucunya untuk meluncur di atas satu kaki saja, lalu bergerak maju-mundur sedemikian lincah dan mudahnya seolah-olah sedang berlagak di atas tanah keras saja. Inilah ilmu meringankan tubuh yang betul-betul luar biasa. Dengan latihan macam ini, maka ginkang gadis cilik itu cepat sekali majunya, dan dengan memiliki kepandayan semacam itu, biarpun harus menyeberangi sungai yang bagaimanapun lebarnya, asal ada dua buah papan, mudah baginya. Kemudian kakek dan cucunya itu berlatih silat di atas air. Latihan itu membutuhkan tenaga kaki yang luar biasa sehingga dapat melatih kuda-kuda dan gerak kaki yang tetap. Setelah puas berlatih, Tian Bong Sian Jin lalu mengajak cucunya mengunjungi sebuah perkampungan bajak sungai yang dipimpin oleh Ui Hao yang dijuluki ular air. Ui Hao adalah seorang pemimpin bajak yang tunduk dan taat sekali akan peraturan yang diadakan oleh Tian Bong Sian Jin, bahkan setelah Tian Bong Sian Jin mengundurkan diri, Ui Hao boleh dikatakan menjadi penggantinya. Tidak heran bahwa di antara kedua orang ini terdapat hubungan erat dan Ui Hao menganggap Tian Bong Sian Jin sebagai orang tua yang sangat dihormati. Pernah dia mohon diterima menjadi murid, tapi ditolak oleh Tian Bong Sian Jin, hanya diberi pelajaran beberapa pukulan ilmu silat tinggi. Biarpun hanya menerima sedikit pelajaran, namun Ui Hao telah menganggap orang tua itu sebagai guru dan menyebutnya suhu. Boleh dikata sejak mengundurkan diri, segala keperluan Tian Bong Sian Jin dan Tehian Hwa dicukupi oleh Ui Hao ini, maka sering kali Tian Bong Sian Jin mengajak cucunya berkunjung ke tempat Ui Hao. Ketika mereka tiba di perkampungan di pantai sungai itu, kebetulan sekali di situ sedang diadakan sedikit pesta untuk mengembirakan dan merayakan ulang tahun putera Ui Hao benap berusia 14 tahun. Ui Hao hanya mempunyai seorang putera titik yang diberi nama Ui Han Bun, seorang anak laki-laki yang berwajah tampan dan cerdik sekali. Ketika Tehian Bong Sian Jin dan cucunya tiba, semua anak-anak tengah berkumpul di situ dan mereka itu sedang mengadakan pemilihan jago dengan mengadakan pertandingan. Melihat hal ini, Tian Hwa segera berlari ke tempat itu dan ikut menonton. Sedangkan Tian Bong Sian Jin disambut oleh Ui Hao yang mempersilahkan duduk ke dalam rumah. Di antara anak-anak yang ikut memasuki pertandingan pemilihan jago, ternyata hanya tinggal dua orang lagi sebagai pemenang, yakni Ui Han Bun dan seorang anak yang usianya kira-kira lebih tua dua tahun daripadanya. Kini kedua pemenang itu saling berhadapan untuk mengukur tenaga dan kepandayan. Ternyata bahwa keduanya memiliki ilmu silat cukup baik karena kedua-duanya adalah murid dari Ui Hao sendiri. Namun segera kelihatan bahwa betapapun juga, Ui Han Bun masih menang tangkas dan cepat sehingga biarpun telah kalah tenaga, dia dapat mendesak lawannya. Kemudian, dengan gerak tipu mendorong pohon Siong Tua, dia berhasil merobohkan lawannya itu dan menerima tepuk sorak dan pujian dari kawan-kawannya. Tian Hwa belum pernah bertemu muka dengan Ui Han Bun, karena sesungguhnya Ui Han Bun baru beberapa hari saja datang di kampung ayahnya. Anak ini oleh ayahnya dikirim kepada pehpenya untuk belajar silat, karena memang kakak Ui Hao yang bernama Ui Tiong memiliki kepandayan silat yang lebih liai daripada Ui Hao sendiri. Beberapa bulan sekali Ui Han Bun pulang ke kampung orang tuanya. Memang Ui Hao mempunyai pendapat yang aneh. Dia sendiri adalah seorang kepala bajak sungai yang mempunyai care hidup kasar, tapi terhadap puteranya ia mempunyai cita-cita yang tinggi. Dia ingin melihat puteranya menjadi seorang gagah yang terhormat dan jangan sampai menjadi seorang bajak seperti dia. Oleh karena inilah maka dia mengirim Yan Bun kepada kakaknya yang tinggal di kota yang membuka warung obat, agar anak ini selain belajar silat, juga dapat mempelajari ilmu surat dan kebudayaan. Mungkin karena berpendirian demikian, maka biarpun menjadi bajak. Ui Hao adalah seorang bajak yang tidak kejam dan melakukan pekerjaan dengan pilih-pilih dan taat akan peraturan Tian Bong Sian Jin. Demikianlah, maka ketika datang ke situ Tian Hwa ikut menonton pertandingan itu, dan ia belum mengenai Yan Bun. Ia melihat betapa Yan Bun dipuji-puji sebagai jago paling pandai, tiba-tiba menjadi iri dan penasaran. Teh Ampa terasa lagi ia meloncat ke tengah kalangan dan berkata, Siapa bilang anak ini yang terpandai? Masih ada aku di sini dan gadis cilik itu berdiri menantang sambil bertolak pinggang. Hampir semua anak yang berada di situ kenal kepada Tian Hwa dan tahu akan kelihayan cucu dari Tian Bong Sian Jin ini, maka banyak mulut lalu berseru, Tian Hwa memang lihai, ia tak terlawan oleh siapa juga bahkan ada yang berani berkata, Yan Bun tak mungkin bisa menangkan Tian Hwa mendengar kata-kata ini Yan Bun mengarahkan sepasang matanya yang tajam kepada gadis cilik itu. Dia marah sekali karena merasa dirinya yang telah menjadi pemenang dan baru saja dipuji-puji, sekarang tiba-tiba dipandang rendah oleh seorang gadis. Tapi, biarpun masih kanak-kanak, Yan Bun telah memiliki jiwa jantan yang tidak mau merendahkan kaum wanita. Biarpun hatinya sedang marah, tapi ia tidak memperlihatkannya kepada Tian Hwa. Dia hanya maju dan berkata, Jika kau hendak memberi pelajaran padaku yang bodoh, silakan kau maju, kemudian ia memasang kuda-kuda yang kokoh kuat sambil menanti serangan lawan, tidak mau sekali-kali mendahului menyerang. Tian Hwa melengat. Tidak disangkanya sama sekali bahwa anak laki-laki itu demikian sopan dan pandai membawa diri, jauh berbeda dengan anak-anak lain yang biasanya suka berlaku sombong dan memandang rendah anak perempuan. Juga kuda-kuda yang dipasangnya cukup sempurna dan kuat sehingga dianggiam Tian Hwa merasa kagum dan hatinya menjadi suka kepada Yan Bun. Tian Hwa tersenyum dan berkata, Marilah kita coba sebentar, maka bertempurlah kedua anak itu dengan ramai. Mereka sama-sama cepat, sama-sama gesit dan keduanya telah memiliki dasar-dasar ilmu silat tinggi sehingga kepalan kecil mereka bergerak mendatangkan angin. Semua anak yang menonton pertandingan ini bersorak gembira sehingga menarik perhatian Ui Hau dan Tian Bong Sian Jin. Kedua orang tua ini keluar untuk melihat. Mereka keduanya tersenyum melihat betapa Yan Bun dan Tian Hwa bersilat mengadu kepandayan. Ah, anak itu baik sekali Tehian Bong Sian Jin memuji ketika melihat gerakan silat Yan Bun. Bukankah itu anakmu Yan Bun karena hubungan mereka yang erat, Tian Bong Sian Jin segera mengenal anak laki-laki kawannya. Ui Hau senang sekali mendengar pujian Tian Bong Sian Jin. Maka bertempurlah kedua anak itu dengan ramai. Mereka sama-sama cepat, sama-sama gesit dan keduanya telah memiliki dasar-dasar ilmu silat tinggi sehingga kepalan kecil mereka bergerak mendatangkan angin. Ah, dia masih bodoh dan banyak mengharap pimpinan Suhau, Tian Bong Sian Jin mengangguk-angguk. Anak baik, dia mempunyai bakat yang bersih, pada saat itu Tian Hwa mengeluarkan ilmu silat Kau Jiu Kuan Im atau Dewi Kuan Im tangan 9 yang belum lama dipelajari. Tipu silat ini adalah gubahan Tian Bong Sian Jin sendiri yang sengaja mengubah ilmu silat ini untuk disesuaikan dengan cucunya, karena dia menganggap lebih tepat daripada ilmu silat lain yang kasar. Kau Jiu Kuan Im memang mempunyai gerakan-gerakan lemas dan membutuhkan kelincahan dan kecepatan. Maka ketika memainkan ilmu silat yang sukar ini, Tian Hwa harus mengerahkan gintangnya sehingga tubuhnya melesat cepat dan berputar-putar di sekeliling lawannya, membuat Yan Bun merasa bingung karena tiba-tiba dia melihat betapa gadis itu seakan-akan berubah menjadi tiga orang. Namun, dia telah memiliki ilmu silat yang lumayan juga sehingga dia masih dapat mempertahankan diri dari desakan Tian Hwa. Yan Bun, berhenti teriak Ui Hao. Kedua anak itu mendengar teriakan ini dan segera meloncat mundur. Yan Bun, jangan kurang ajar, lihat siapa yang datang ini. Yan Bun memandang dan ia masih ingat kepada kakek yang dulu sering mengajar ayahnya bersilat, maka dia lalu maju berlutut sambil memanggil, Sukong Tian Bong Sian Jin mengangkat bangun anak ini sambil tertawa. Yan Bun, kau telah banyak maju Ui Hao berkata kepada anaknya. Tahukah kau siapa yang kau ajak bertanding tadi? Ia adalah cucu dari Sukongmu. Maka kau bisa melawannya Tian Hwa. Atilah sering berkunjung ke tempat itu dan kenal baik kepada Ui Hao tadi, Ia segera berkata, aha, Ui Pah Pah selalu memuji-muji saja Tian Bong Sian Jin gembira sekali melihat kemajuan ilmu silat Yan Bun, maka dia segera bertanya kepada Ui Hao. Tidak tahu apakah dia juga mempelajari ilmu dalam air Ui Hao menjawab, sedikit-sedikit dia pernah teucu latih sendiri. Apalagi rumah peh-pehnya dekat dengan sebuah telaga yang cukup dalam sehingga dia sering berlatih renang di sana, kakek tua itu makin gembira, lalu dia berkata kepada cucunya, Tian Hwa, coba kau ajak Yan Bun berlomba berenang menyeberang sungai itu, Tian Hwa merasa gembira sekali karena ia menduga bahwa biarpun dalam ilmu silat ia hanya menang sedikit. Namun dalam hal ilmu dalam air ia tidak usah takut kalah. Maka ia segera menghampiri Yan Bun dan berkata, Mari, Ui Twako, kita mencoba kepandayan renang kita, Yan Bun memandang gadis cilik itu dengan heran. Dia tadi sangat kagum karena ternyata ilmu silat anak gadis itu tidak lebih rendah daripadanya, bahkan kalau dia boleh berkata terus terang, dia harus mengakui keunggulan tehian Hwa. Kini, ternyata gadis cilik LNL pandai pula berenang, karena kalau tidak pandai, tidak nanti dia berani menantangnya demikian gembira. Dia makin merasa taklu kepada Tian Bong Sian Jain dan diam-diam mengiri terhadap keberuntungan Tian Hwa yang sudah terpilih menjadi murid kakek berilmu tinggi itu. Setelah keduanya tiba di tepi sungai dengan diikuti oleh semua anak-anak dan orang-orang kampung, para anggauta bajak yang kini merasa tertarik dan ikut menonton, tidak ketinggalan pula Tian Bong Sian Jain dan Ui Hau sendiri, Tian Hwa lalu berlari bersembunyi untuk berganti pakaian. Ketika ia datang lagi, ia telah memakai pakaian yang serba ringkas dengan mulut celana yang dapat diikatkan pada pergelangan kakinya dan lengan baju yang pendek sampai ke siku. Dengan pakaian ini ia dapat bergerak lebih leluasa di dalam air. Semua orang memandang dengan kagum. Kemudian, setelah Yan Bun juga siap sedia, keduanya lalu terjun ke air berbareng dan berenang dengan cepat menyeberang. Air di bagian itu tenang saja, tapi sangat dalam dan sangat lebar sehingga untuk menyeberang sekali saja, bagi orang-orang yang tidak terlatih baik akan terasa lelah sekali, jangan kata bagi mereka yang tidak pandai berenang. Tapi kedua anak itu ternyata benar-benar pandai karena mereka berenang dengan cepat dan sepasang kaki dan tangan mereka berpusing-pusing bagaikan kiciran dan membuat air sungai berbebih keputih-putihan di dekat tangan dan kaki. Perlombaan renang ini mendatangkan kegembiraan besar dan semua anak bersorak-sorak menjagoi pilihan masing-masing, tapi sebagian besar anak lelaki menjago Yan Bun sedangkan anak-anak perempuan tentu saja memilih Tian Hwa. Dan ternyata mereka berdua tiba di pantai sebelah sana dengan waktu yang hampir bersamaan dan segera mereka berbalik dan kini mereka berenang sambil menyelam. Semua anak yang menonton pertunjukan ini menahan napas karena kini kedua jagoan mereka lenyap dari permukaan air. Sampai lama sekali tidak nampak keduanya muncul dari bawah air, seakan-akan mereka sengaja bertahan dan tidak mau muncul lebih dahulu. Setelah lewat lama sekali, barulah tampak Ye An Bun muncul ke permukaan air sambil terengah-engah karena terlalu lama dia menahan napas. Anak-anak perempuan yang menjago Tian Hwa bersorak riuh karena munculnya Yan Bun ini mereka anggap sebagai kemenangan bagi Tian Hwa yang ternyata lebih kuat bertahan di bawah permukaan air. Tapi sampai lama ditunggu, belum juga Tian Hwa tampak muncul. Yan Bun merasa heran sekali, karena mungkinkah gadis itu dapat bertahan selama itu di dalam air? Ah, tidak mungkin. Andai kata Lue Kang gadis itu sudah sangat tinggi dan kuat, rasanya tidak mungkin ia dapat menahan napas selama itu. Tapi, karena dalam hal bertahan diri di dalam air dia merasa dikalahkan, Yan Gun lalu keluarkan kepandayan berenangnya yang paling cepat untuk mendahului tiba di tepi. Benar saja, ia dapat mencapai tepi lebih dahulu dengan disambut sorakan ramai. Tapi kini orang-orang gelisah karena Tian Hwa belum juga tampak muncul. Bahkan Ui Hao sendiri menjadi gelisah dan tidak tahan lagi untuk tidak bertanya kepada Tian Bong Sian Jin. Suhu, apakah benar-benar Tian Hwa dapat bertahan sedemikian lamanya karena Ui Hao si ular air sendiri tak sanggup untuk berdiam di dalam air sedemikian lamanya? Tian Bong Sian Jin yang semenjak tadi hanya tersenyum saja ketika mendengar kata-kata si ular air ini tertawa terkekeh-kekeh, lalu menuding ke arah air sambil berkata, Ha, kau juga kena dikelabungi? Lihatlah batang jerami itu. Pernahkan melihat batang jerami bisa berenang Ui Hao memandang dan dia pun ikut tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, batang jerami yang menonjol di permukaan air dan semenjak tadi bergerak ke arah tepi, telah tiba di tepi dan tampaklah kini kepala Tian Hwa yang segera muncul. Wajah gadis itu berseri-seri dan pada mulutnya tergigit sebatang jerami panjang. Jadi ternyata gadis yang sangat cerdik ini telah mengalahkan Yan Bun dalam bertahan di bawah air dengan menggunakan akal, yakni ia menggigit batang jerami yang berlubang dan dengan telentang ia dapat berenang di bawah air seenaknya karena dapat bernafas melalui batang jerami yang berlubang itu. Semua orang tertawa dan memuji gadis itu, terutama Ui Hao merasa kagum dan gembira sekali. Suhu, bukankah cucumu itu cocok sekali kalau kelak menjadi jodoh putra teucu katanya perlahan. Tian Bong Sian Jin hanya tertawa saja, tapi tidak menjawab sesuatu, karena pada saat itu dia belum memikirkan tentang hal itu. Karena sayang dan suka kepada Yan Bun, sejak saat itu Tian Bong Sian Jin sering sekali datang ke kampung Ui Hao untuk memberi pelajaran silat kepada Yan Bun, sehingga boleh dibilang semenjak saat itu murid Tian Bong Sian Jin menjadi dua orang, yakni Tian Hwa sendiri dan Yan Bun. Kakek tua itu tidak pilih kasih dan ia memberi pelajaran kepada Yan Bun dengan sungguh-sungguh, bahkan pelajaran yang diterima oleh Yan Bun jauh lebih banyak daripada yang pernah diberikan kepada Ui Hao. Yan Bun memang berotak terang, maka dia dapat menguasai semua pelajaran yang diberikan itu dengan baik sehingga mendapat kemajuan pesat sekali. Malah kini dia dapat ikut bersilat di atas air dengan menggunakan papan terompah air bermain-main dengan Tian Hwa. Hubungan kedua anak itu menjadi erat, karena Tian Hwa suka kepada Yan Bun yang bersikap lemah ikh-embut, sopan santun dan pandai pula berkelakar. Sebaliknya, sudah semenjak pertemuan pertama, Yan Bun kagum sekali kepada Tian Hwa yang dianggapnya sebagai seorang gadis yang tidak ada nomor duanya di dunia ini. Berkali-kali, apabila melihat hubungan kedua anak itu demikian baiknya, Ui Hao mengutarakan pikirannya untuk menjodohkan keduanya, Tapi selalu Tian Bong Sian Jin tidak mau menyatakan persetujuannya, walaupun dia juga tidak menyatakan ketidaksukaannya akan usul ini. Hanya satu kali pernah dia berkata kepada Ui Hao, tentang hal itu, aku tidak berpendirian kukuh. Biarlah hal itu diputuskan sendiri oleh Tian Hwa. Anak itu berdiri sendiri di dunia ini, maka segala hal yang menyangkut dirinya, biarlah dia sendiri mengambil keputusan, Aku orang tua yang hanya sebentar lagi berada di dunia ini cukup mengamat-amati saja, mendengar keterangan yang bersifat pernyataan isi hati kakek ini, Ui Hao maklum. Dia tahu bahwa Tian Hwa bukanlah cucu guunya sendiri, sedangkan dia tahu pula bahwa kakek tua itu berhati mulia dan penuh belas kasih hingga untuk kebahagiaan orang lain, dia sendiri rela berkorban. Apalagi untuk menjaga kebahagiaan Tian Hwa yang dikasihi, dia tentu tidak perdulikan perasaan hatinya sendiri dan menyerahkan saja kepada anak itu agar tidak sampai salah pilih. Telah beberapa kali Tian Hwa bertanya kepada kakeknya tentang ayah ibunya, karena gadis ini setelah besar mengerti bahwa selain kakeknya, ia tentu mempunyai seorang ibu dan ayah. Jika ditanya kakeknya selalu memberi jawaban menyimpang sehingga Tian Hwa menjadi penasaran. Pernah gadis itu berkata, Kong Kong, kalau memang ayah ibuku telah meninggal dunia, katakanlah saja. Tapi kalau mereka masih hidup, bawalah aku bertemu dengan mereka. Gadis yang semenjak kecilnya tidak pernah menangis ini ketika mengajukan pertanyaan, dari kedua matanya mengalir air mata membasahi pipinya. Tapi ia dapat menetapkan hatinya yang keras untuk tidak menangis terseduh-seduh. Tian Bong Sian Jin ketika ditanya dan mendengar sesalan cucunya ini, menghela nafas panjang. Memang dari dulu dia telah maklum bahwa pada suatu saat pasti datang pertanyaan ini dan kalau sudah tiba waktunya, tak mungkin lagi dia dapat membohongi anak itu. Dia memang belum pernah bertemu dengan kedua orang tua Tian Hwa, tapi pada malam dia menolong dan merawat Tian Hwa, dia bermimpi bertemu dengan seorang wanita muda yang menangis sedih dan berlutut kepadanya sambil berkata, In Kong, pelihara lahan aku baik-baik, Tian Bong Sian Jin masih ingat betul bahwa wanita muda itu wajahnya cantik dan di atas bibirnya terdapat tahil alat hitam. Tapi hal itu disimpannya sebagai rahasia sendiri dan tidak pernah menuturkannya kepada orang lain. Setelah usia Tian Hwa meningkat sehingga sukar untuk dibohongi lagi, terpaksa dia menjawab. Tian Hwa, memang kau masih mempunyai ayah dan ibu mendengar kata-kata itu, gadis itu berdiri dan merangkul kakeknya untuk menyembunyikan matanya yang telah masah di pundak kakeknya itu. Dan terbayanglah lagi wajah wanita muda di depan matel, Tian Bong Sian Jin. Dia masih teringat bahwa wanita itu memakai pakaian yang mewah seperti orang berpangkat. Di mana mereka, Kong Kong? Di mana tujuh inci Tian Hwa bertanya sambil tersenyum dan wajah yang berseri-seri. Sabarlah, Tian Hwa. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan mereka itu. Ketahuilah, aku, aku bukanlah kakekmu sejati. Kau kutemukan di, dan, dan aku pun tidak tahu siapa orang tuamu. Wajah yang berseri-seri itu tiba-tiba menjadi murah bagaikan api bernyala di sumbulilin tiba-tiba tertiup padam. Kalau begitu, Kong Kong, mari kita cari mereka. Tian Bong Sian Jin lalu memeluk muridnya yang baru berusia 13 tahun itu. Tian Hwa, kau sabarlah. Apa kau kira aku tidak suka melihat kau berjumpa dengan kedua? Orang tuamu. Aku mendidik kau menjadi orang pandai juga dengan maksud agar kelak kau dapat mencari mereka. Tapi nanti, kalau kau sudah dewasa dan sudah memiliki kepandaian tinggi. Sekarang kau belajarlah dengan tekun dan rajin, kelak tentu akan tiba masanya aku melepaskan kau pergi mencari orang tuamu. Tubuh Tian Hwa menggigil dalam pelukan kakeknya, tanda bahwa anak itu menggunakan seluruh tenaganya untuk menahan isak tangisnya. Tehian Bong Sian Jin menghela nafas. Sungguh hebat luar biasa sekali anak ini, pikirnya dengan kagum. Semenjak itu, Tian Hwa tekun mempelajari ilmu silat tinggi bersama-sama Yan Mun sehingga tingkat kepandaian mereka saling susul dan tidak berbeda jauh. Yan Mun tumbuh menjadi seorang pemuda yang sabar, hati-hati dan sebelum bertindak selalu mengadakan perhitungan tepat dan cermat, tapi Tehian Hwa menjadi seorang gadis yang sangat pemberani dan bebas. Mungkin hal ini terjadi karena memang semenjak kecil ia hidup berdua dengan kakeknya, lepas bebas sebagai seekor burung di udara, dan dalam pada itu, selalu segala macam bahaya dan kesukaran ia pecahkan sendiri karena memang disengaja oleh Tian Bong Sian Jin untuk membiarkan gadis itu menghadapi segala kesukaran dengan tenaga sendiri, dan baru ditolongnya kalau memang perlu ditolong. Karena inilah, maka watak Tian Hwa selain keras dan jujur, juga sangat pemberani dan percaya penuh akan kemampuannya sendiri. Pada suatu hari, ketika seperti biasanya Tian Bong Sian Jin dan Tehian Hwa mengunjungi perkampungan Ui Hao, mereka mendapatkan kampung itu dalam persiapan dan Ui Hao tampak berwajah muram. Tian Bong Sian Jin merasa heran. Sekali dan baru saja dia dan cucunya mendarat, Ui Hao menyambutnya dengan penuturan sebuah peristiwa yang membuat Tian Hwa menjadi marah sekali. Semenjak Tian Bong Sian Jin mengundurkan diri dan mencuci tangan dari pekerjaannya sebagai bajak tunggal, maka peraturan yang dia tetapkan bagi semua bajak di Sungai Wong Ho tetap diindahkan dan ditaati semua bajak besar kecil. Terutama karena mereka semua itu mendengar bahwa si ular air Ui Hao yang dianggap sebagai pengganti Tian Bong Sian Jin yang dulu disebut Wong Ho Suimo atau Setan Air Sungai Wong Ho, terkenal sebagai seorang gagah yang mengutamakan keadilan dan kegagahan dan tetap mentaati peraturan yang ada. Akan tetapi, karena Ui Hao kini jarang sekali meninggalkan perkampungannya yang kini menjadi kampung tetap, dan boleh dikata tak pernah kepala bajak itu mendayung perahunya lagi menjelajah sepanjang sungai, lambat laun kekuatan para bajak makin lemah dan di sana-sini terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ada kumpulan bajak yang sengaja mengganggu perahu-perahu nelayan dan merampas hasil-hasil yang didapatnya, bahkan ada yang merampok ikan-ikan yang didapat dengan bekerja keras sehari semalam oleh tukang-tukang ikan itu. Baru beberapa bulan akhir-akhir ini, di permukaan Sungai Wong Ho timbulah nama baru yang cukup menggemparkan dan yang seakan-akan mendesak ke samping nama Ui Hao yang telah lama seakan-akan tidak aktif lagi itu. Memang, sudah lama sekali Ui Hao mengajar anak buahnya untuk mendapatkan hasil dengan care menangkap ikan dan bertani di pinggir sungai yang tanahnya subur itu, sehingga mereka kini boleh dibilang menjadi nelayan-nelayan dan petani-petani yang pandai dan hidup damai. Nama baru ini ialah mateksan yang digelari orang tiat nao kim gao atau buaya emas kepala besi. Orang serima ini tadinya adalah seorang perampok. Tetapi karena kekurangan hasil, lalu menceburkan diri dalam kalangan pembajakan dan menjadi seorang bajak yang ganas. Karena kepandaian silatnya yang tinggi, ditambah pula memang dia pernah mempelajari ilmu dalam air, maka sebentar saja dia dapat mengangkat dirinya menjadi kepala dan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang sifatnya sesuai dengan dia, yakni kejam dan berani mati. Karena baru saja muncul dari bidang pekerjaan lain, yakni merampok, maka mateksan tidak pernah bertemu muka dengan UIHAU dan karenanya tidak menaruh hormat sedikit pun juga. Dia membajak sesuka hatinya, bahkan berani melanggar wilayah atau daerah dari bajak-bajak lain hingga terjadi pertempuran-pertempuran. Tetapi selama ini belum pernah ada bajak lain yang sanggup mengalahkannya, maka sebentar saja namanya menjadi terkenal dan sangat ditakuti. Walaupun demikian, mateksan juga mendengar tentang nama besar UIHAU sehingga dia belum berani main-main atau coba-coba mengganggu wilayah orang si UI itu. Tapi pada dua hari yang lalu, mulailah si buaya emas itu beraksi. Dan sekali ia beraksi, dia tidak mau kepalang tangguh lagi. Dia telah mengganggu dan merampas semua ikan dari empat orang nelayan yang bukan lain adalah anak buah UIHAU sendiri. Ini masih belum hebat, yang lebih menyakitkan hati ialah bahwa dua orang di antara yang empat itu telah mati terbunuh, Sedangkan yang dua lagi kalau tidak memiliki kepandayan berenang yang cukup tinggi, tentu akan terbunuh pula. Mereka inilah yang datang memberi laporan kepada UIHAU dan menceritakan betapa mateksan dengan sombongnya menantang. Kalau kalian memang betul anak buah bajak kecil UIHAU itu, katakan padanya bahwa kalau dia ingin tahu keberanian Tiatnao Kim Gau, Biarlah kutunggu di adi teikungan maut ternyata bahwa rombongan bajak baru yang dipimpin oleh mateksan ini telah menjelajah sampai di tikungan maut dan Agaknya hendak menguasai dan merampas daerah yang subur di mana UIHAU dan anak buahnya tinggal. Tentu saja hal ini merupakan penghinaan besar sekali, karena tidak saja mateksan telah melanggar pantangan merampok dan membunuh nelayan, Juga telah berani membunuh anak buah UIHAU dan mengeluarkan tantangan. Juga semua anak buah UIHAU marah sekali dan mereka bersiap untuk menyerbu ke tikungan maut. Mendengar berita ini, Tianbong Xianjin yang sudah tua itu menggunakan tangan kanan mengusap-usap jenggotnya dan tersenyum getir. Aku orang tua sudah tiada guna, maka ada orang yang berani berlaku sewenang-wenang dan menjalankan kejahatan di depan mataku. Kalau hal ini ku diamkan saja, maka akan kotorlah sungai Wongho dan percuma saja aku hidup peluhan tahun di permukaan air ini. Biarlah aku mewakili kalian menghajar buaya kecil itu, Suhu, yang dihina oleh buaya itu adalah Teocu, Maka biarkanlah Teocu sendiri yang mencoba sampai di mana keperkasaan buaya yang sombong itu. Suhu tidak usah mencapaikan diri turun tangan sendiri, kata UIHAU yang merasa sangat sakit hati terhadap orang Sima itu. Ayah, ada aku anakmu di sini, mengapa kau orang tua hendak turun tangan sendiri? Aku rasa, kalau hanya orang macam dia itu saja, aku yang telah menerima pelajaran dari ayah dan Sukong masih sanggup melawannya, kata Yan Bun dengan gagah. Berilah aku beberapa orang saudara yang pandai dan gagah berani, dan aku akan tangkap buaya itu dan menyeletnya ke sini, Kongkong dan Ui Pah Pah. Memang betul kata Ui Tuwako tadi. Hal seremeh ini tak perlu harus membuat Kongkong atau Pah Pah kesal hati. Untuk memukul anjing kecil tak perlu memakai tongkat besar. Dan juga, ku rasa tak perlu Ui Tuwako harus repot-repot membawa banyak kawan. Hal ini hanya akan merendahkan nama kita saja. Cukup Ui Tuwako dan saya pergi dan tanggung bereslah beberapa ekor buaya kecil itu demikianlah kata Tian Hwa yang sangat jumawa dan berani itu. Ui Hau maklum bahwa kepandayan Yan Gun dan Tian Hwa telah melampaui kepandayannya sendiri dan jauh lebih tinggi, maka kalau kedua anak muda itu yang pergi, akan lebih kuat daripada kalau dia sendiri yang pergi, tetapi dia merasa tidak enak hati untuk melepas kedua anak muda yang belum berpengalaman itu menghadapi seorang penjahat lucin seperti Matek San. Karena inilah, maka dia merasa ragu-ragu. Tiba-tiba Tian Bong Sian Jin tertawa besar. Hahaha, sikap kalian ini membuat aku teringat akan masa mudaku ketika kami beberapa hohan menjadi barisan geril yang mengacau pertahanan kubu-kubu tentara mancu. Tiap kali ada pekerjaan mengadu nyawa, kami selalu berebut untuk melakukannya. Sekarang kalian berebut untuk mencari pahala, haha. Memang beginilah seharusnya laku orang-orang gagah. Ui Hau, biarlah. Kau lepaskan kedua anak muda ini, biar mereka mendapat pengalaman baru, tapi, suhu. Mereka ini masih belum berpengalaman, teocu merasa khawatir kalau-kalau mereka akan terjebak oleh tipu muslihat buaya itu. Jangan cemas, aku sendiri akan mengamat-amati mereka. Sekalian nih lihat siapakah sebenarnya orang kurang ajar itu. Mendengar bahwa orang tua itu sendiri hendak ikut pergi dengan kedua anak muda itu, tenanglah pikiran Ui Hau. Tetapi, biarpun dia dan anak buahnya tak berani membantah, namun di dalam hati mereka itu kurang puas karena tidak dapat menghantar musuh yang dibenci itu dengan tangan sendiri. Sementara itu, Yan Gun dan Tian Hwa segera pergi ke sungai bersama Tian Bong Sian Jin. Mereka bertiga naik perahu kecil yang biasa dinaiki Tian Bong Sian Jin dan Tian Hwa. Kakek tua itu duduk di tengah-tengah sambil berpeluk tangan dan memejamkan mata, sedangkan Yan Bun di belakang dan Tian Hwa di depan mengayuh biduk kecil itu dengan cepat sekali menuju ketikungan maut. Kedatangan biduk kecil yang ditumpangi oleh seorang kakek dan dua orang anak muda itu cepat sekali diketahui oleh mateksan yang telah menyebar nece matanya di sepanjang sungai. Dia lalu bersiap karena mendengar bahwa yang datang itu adalah utusan-utusan dari Ui Hau hingga dia dapat menduga bahwa mereka tentulah orang-orang yang memiliki kepandayan. Tetapi sedikitpun dia tidak takut, karena sesungguhnya yang membuat dia berani mengganggu anak buah Ui Hau adalah karena kedatangan Su Hengnya yang ikut menggabungkan diri padanya. Su Hengnya ini adalah seorang Hwasyo Gundu bernama Lau Keng Hwasyo. Karena melakukan pekerjaan terkutuk, diantaranya mengganggu anak dibini orang dan merampok, dia dimusuri oleh orang-orang gagah dari kotanya sehingga terpaksa dia melarikan diri. Kemudian pendetap palsu ini mendengar tentang adik seperguruannya yang kini menjadi kepala bajak yang makmur, maka segera dah menyusul dan ikut membonceng adik seperguruannya itu. Tentu saja mateksan merasa girang sekali karena dengan adanya Su Hengnya ini, kedudukannya semakin kuat sehingga dia tak perlu lagi takut kepada Ui Hau. Tian Bong Sian Jin dan kedua anak muda yang naik biduk kecil itu tahu bahwa biarpun tikungan itu nampak sunyi-sunyi saja, namun di kedua tebing sungai yang curam itu, di atas batu-batu karang yang tinggi di kanan-kiri, tampak bergerak orang-orang bersembunyi di balik batu. Tetapi baik kakek kuat itu dan kedua anak muda itu, mereka tenang-tenang saja seakan-akan tidak ada sesuatu yang mengancam keselamatan mereka. Kalau dulu Tian Hwa masih harus menggunakan seluruh kepandayan untuk membawa biduknya melalui tikungan maut itu dengan selamat, kini gadis itu sudah biasa. Lewat di situ dan dapat melalui segala bahaya tikungan itu dengan mudah. Apalagi sekarang ada Yan Bun yang membantunya, maka ketika biduk kecil Mi lewati tikungan itu, biarpun air datang menghantam dari depan sangat cepat dan kuatnya, namun keduanya dapat membawa biduk menerjang aliran air dan menikung dengan selamat. Bahkan putaran-putaran air itu tak berdaya mengganggu biduk yang didayung oleh dua orang muda yang memiliki kepandayan dan tenaga yang terlatih hebat. Melewati sungai yang penuh batu-batu karang, biduk itu sedikit pun tidak bergoncang hingga Tian Bong Sian Jin yang tampak tidur sambil duduk di tengah-tengah perahu sama sekali tidak merasa apa-apa. Puluhan pasang meds mengintai biduk kecil itu dari kedua tebing sungai, di atas batu-batu karang yang tinggi. Mereka kagum dan heran sekali mengapa ada biduk kecil yang dapat menerjang arus sungai dan mudik Mi lalui tikungan yang demikian berbahaya, sedangkan untuk membawa perahu dengan selamat kehilir saja adalah pekerjaan yang dapat mendatangkan maut. Tiba-tiba dari kedua tebing tinggi jatuh batu-batu berhamburan menimpa biduk kecil itu. Ini adalah akal keji dari mateksan yang hendak menghancurkan utusan musuhnya dengan sekali serang. Memang keadaan mereka bertiga dalam biduk itu sangat berbahaya. Datangnya batu-batu yang dilemparkan ke bawah bagaikan hujan. Jangan kata mereka dapat bahaya, terkena batu saja pun tidak. Andai kata biruknya sampai terbalik, sukarlah menolong jiwa penumpangnya di tempat bahaya itu. Tetapi biarpun keadaan demikian berbahaya, Tian Bong Sianzhen masih saja berpeluk tangan dan memejamkan mata, sedangkan kedua anak muda itu dengan tenang lalu memperlihatkan kepandainya. Tian Hwa melepaskan ikat pinggangnya yang panjang dan lebar, lalu menggunakan sutera ini untuk diputar sedemikian rupa di atas kepala. Mereka bertiga sehingga dari atas putaran sabuk itu merupakan perisai putih berbentuk bundar yang kuat sekali, karena setiap batu yang jatuh menimpa putaran itu lalu terpental jauh. Inilah tenaga luakang yang tinggi, hingga sabuk sutera itu merupakan senjata penangkis yang sangat kuat dapat menangkis setiap batu yang datang menimpa mereka. Dengan adanya payung sabuk ini, maka Yan Gong dapat bekerja dengan tenang. Dia dayung terus biduk kecil itu lewat di antara batu-batu karang yang menonjol. Akhirnya anak buah mateksan yang menghujani batu itu menghentikan serangan mereka dan kini tiba-tiba di depan biduk kecil itu muncullah peluhan perau cat hitam dipasang malang melintang memenuhi permukaan sungai. Mereka muncul dari belakang rumput sungai yang tumbuh di kanan-kiri sungai. Di tiap perau duduk empat orang yang semuanya berikat kepala hitam dan berbekal senjata tajam. Sikap mereka ganas dan menakutkan. Tian Bong Sian Jin membuka kedua matanya dan memandang sambil tersenyum. Dia lalu berkata kepada Yan Gong dan Tian Hwa. Lebih baik tinggalkan aku sendiri di dalam perau dan kalian boleh menyambut mereka. Habis berkata demikian, Tian Bong Sian Jin mengambil tombak pendek dan diikatnya dengan tali yang kuat yang sudah tersedia di dalam biduk. Kemudian dengan mencuri tombak itu di antara dua jarinya, dia luncurkan tombak ke bawah. Tombak itu meluncur cepat ke dalam air dan menancap di dasar sungai. Inilah Ker, Tian Bong Sian Jin melepas jangkar perahu untuk menahan perahu itu hanya terbawa insinyur. Kemudian kakek itu duduk saja di situ dengan senaknya, sambil memandang sepak terjang kedua muridnya. Yan Bun dan Tian Hwa lalu mengeluarkan papan terompah air mereka dan sebentar kemudian semua anggauta bajak itu berseru kaget dan terheran-heran ketika melihat. Betapa pemuda dan gadis yang di dalam perahu itu kini berlari-lari cepat di atas air menuju ke tempat mereka. Memang dari jauh papan di bawah kaki kedua anak muda itu tidak tampak dan mereka seolah-olah berlari atau melayang di permukaan air. Ketika sudah datang dekat, tahulah mereka bahwa kedua anak muda itu menggunakan papan sehingga mereka menjadi takjub sekali. Dari dalam perahu bajak yang terbesar, berdirilah dua orang yang bertubuh tinggi besar. Seorang di antaranya adalah mateksan yang berpakaian serbah hitam dengan golok besar di tangannya, sedang di sebelahnya berdiri seorang hwasyo gundul yang matanya jelilatan ke sana kemari, sedangkan mulutnya tersenyum menyeringai. Kedua orang ini biarpun kagum juga melihat pertunjukan ginkang luar biasa ini, namun mereka tidak mau memperlihatkan kekagumannya seperti anak buah mereka. Hai, kalian anak-anak muda yang berada di depan apakah utusan dari Ui Hao si ular air terdengar mateksan membentak dengan sombong? Kami memang utusannya, jawabnya pun, tetapi Tian Hwa lalu menambahkan cepat-cepat. Kami datang mewakili Ui Pah Pah untuk menyerap buaya kecil yang mengotorkan perairan Wong Ho kata-kata ini disambut oleh luncuran enam batang tombak ke arah kedua anak muda itu dari kanan kiri. Bagus rute Tian Hwa dan Yean Bun berbareng, dan Yean Bun segera miringkan tubuh berkelit dari serangan sebatang tombak, kemudian menangkap sebatang tombak kedua dan yang ketiga ia sempok dengan tangan kanan jatuh ke dalam air. Tetapi Tian Hwa tidak mau berlaku sungkan. Gadis ini menggunakan kedua tangan menangkap dua batang tombak dan tombak ketiga yang menyerang perutnya ia tendang hingga terpental ke atas dan ketika tombak itu meluncur. Turun, ia sabet dengan tombak yang terpegang olehnya hingga meluncur cepat kembali ke tempat ia dilepas dan menancap ke sebuah perahu dengan kencangnya. Tentu saja ketangkasan kedua anak muda itu tak tersangka-sangka oleh mereka semua, maka kembali dari mulut para anak buah bajak itu terdengar seruan kagum. Dan kau yang berbaju hitam apakah buah yang kecil si Matian Hwa balas bertanya. Mateksan mengangkat dada dan berkata, Aku adalah Tiap Nao Kim Gau Mateksan dan ini adalah Suheng Kulau Kang Huasyo dan kata-kata ini disambut oleh Yan Bun dan Tian Hwa dengan lontaran tombak di tangan mereka. Yan Bun melontarkan tombaknya ke arah perahu yang memuat pelontar tombak yang menyerangnya tadi, sedangkan Tian Hwa pun menggunakan sebatang tombak untuk mengirim kembali kepada penyerangnya tadi. Lemparan mereka jauh lebih cepat dan hebat daripada tadi, juga gerakan mereka sangat cepat hingga tidak terduga, Maka segera terdengar teriakan-teriakan ngeri dari kedua perahu itu yang menyatakan bahwa serangan itu mendatangkan korban. Bukan main marahnya Mateksan melihat hal ini. Dia perintahkan orangnya mendayung maju perahunya dan sambil menggunakan golok untuk menuding ia berseru, Bangsat kecil tak tahu diri. Kalau belum mampus kalian kena golok ini aku belum akan puas kau bangsat besar yang bermulut besar pula. Terimalah tombak ini Tian Hwa melempar tombaknya ke arah orang Sima itu dengan keras. Tetapi ternyata bahwa buaya emas kepala besi itu tangkas dan kuat juga, dengan goloknya yang berat dan besar diatangkis tombak itu hingga meleset ke pinggir dan masuk ke dalam air. Melihat kepala mereka mulai beraksi, semua perahu bajak bergerak cepat dan mengurung kedua anak muda itu. Bangsat-bangsat kecil, sebelum darahmu mengalir dengan air sungai Wang Ho, beritahukan dulu nama kalian, teriak Mateksan.